Halo sahabat, bertemu lagi di channel sahabat jaya yang selalu memberikan tips dan trik serta review barang-barang elektronik dan alat listrik oke sahabat, kali ini saya akan berbagi bagaimana ketika lampu emergency atau lampu cas kita pasang di fitting sensor otomatis jadi disini saya menggunakan fitting dari piolin ini dia fitting ya sahabat ya jadi fitting piolin dengan sensor otomatis jadi fitting ini ketika gelap maka dia akan on otomatis dan ketika off ketika terang maka dia akan off secara otomatis pula oke sahabat, ini dia fittingnya dan ini adalah sensor dari fitting ini adalah sensornya sahabat ya nanti cara pasangnya itu kita jepitkan sensornya disini oke seperti ini sahabat untuk sensornya dia menghadap ke atas jika sensornya menghadap ke bawah maka lampunya tidak akan mati sahabat oke jadi disini saya akan pasang fittingnya disini dan sekarang saya memiliki satu buah lampu LED biasa dan satu buah lampu emergency atau lampu cas lampu LED biasa ini merek fisikom silahkan menggunakan fisikom dan saya akan mencoba ke fitting lampu ini oke kita pasang oke kita pasang oke sahabat lampu LED biasa saya sudah pasang ke fitting sensor ini nah saya pindahkan terlebih dahulu fittingnya ke depan ke samping ini dia sekarang kita akan coba nyalakan jadi lampunya tentunya menyala sahabat ya jadi ini dia sahabat saya sudah nyalakan dan sensornya sudah mendeteksi bahwa di daerah ruangan ini sudah gelap jadi lampunya akan menyala dan ketika saya menginari sensornya tentunya dia mendeteksi terang dan lampunya akan otomatis padam nah seperti itu sahabat oke namun bagaimana jika kita memasang lampu emergency disini tonton terus video ini sampai akhir sahabat jadi sekarang saya akan mengganti lampu fisikong ini dengan lampu emergency dari surya ajaib dengan daya 10 watt oke jadi saya sudah memasang lampu emergency di fitting sensor ini sahabat oke saya akan nyalakan dan tentunya akan menyala karena fittingnya mendeteksi ruangan ini sudah gelap jadi ketika saya menerangi sensornya maka lampu emergency nya juga mati jadi untuk fitting sensor ini tidak berpengaruh jadi kalaupun siang tentunya lampunya juga akan mati bukan berarti dia lampu emergency jadi siang malam tetap berlaku untuk fitting sensornya lampu emergency dia tetap akan nyala ketika lampunya padam seperti itu sahabat jadi tidak berpengaruh jika sahabat menggunakan fitting biasa ataupun fitting sensor untuk lampu emergency baik terima kasih telah menonton video kami jangan lupa like share dan subscribe tentunya dan terus dukung channel ini sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati